Intro Halo Bivanias, di bulan Oktober ini banyak banget film-film keren rekomendasi dari viva.co.id Dan juga gak ketinggalan film-film horror juga banyak Nah apa aja penasaran langsung aja kita lihat cuplikannya di viva cinema Sosok superhero memang selalu menjadi idola Tapi dunia sudah dipenuhi dengan banyak jagoan yang selalu menjadi penyelamat dunia Lalu bagaimana nih kalau sekarang sosok villain atau penjahatnya yang malah diangkat sebagai pemeran utama Nah sekarang saatnya kita mengenal sosok xenon yang merupakan karakter anti-hero dari Marvel Comics Film ini menceritakan tentang awal mula kemunculan Venom Setelah zat bernama simbiot bersatu dengan tubuh seorang jurnalis Yaitu Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy Eddie jadi tak bisa mengendalikan tubuhnya dan berubah menjadi sosok hitam besar dan sangat kuat For your information, Venom adalah musuh utama Spider-Man di komik Marvel Penasaran dengan asal-usul Venom? Tenang, film ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 3 Oktober 2018 Suka dengan drama romantis berlatar musik? Wajib banget nih nonton A Star Is Born Film yang disutradarai oleh Bradley Cooper ini mengisahkan tentang pertemuan antara seorang bintang musik Dengan seorang wanita berbakat luar biasa Selain berperan sebagai sutradara, ternyata Bradley Cooper juga tampil sebagai pemeran utama pria Dan akan beradu acting dengan Lady Gaga Film ini ternyata juga banyak tayang nih di festival film besar dan mendapatkan kritik yang positif Bagaimana kah kisah percintaan kedua pasangan tersebut? Langsung aja saksikan hanya di bioskop tanggal 4 Oktober 2018 Kembali Are you sure? For your information, film First Man ini akan menjadi film pertama dari Universal Pictures yang menggunakan kamera IMAX. Wah, wajib nonton banget nih. Film drama biografi ini mengadaptasi kisah hidup Neil Armstrong. Itulah manusia pertama yang meninjukan kaki di bulan. Film ini juga menyuguhkan ketegangan Neil Armstrong selama di Apollo 11 dan terancam tidak bisa kembali ke bumi. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling dan akan tayang pada 10 Oktober 2014. Nah, biar lebih mantap, tonton di Bioskop IMAX ya, biar lebih pecah. Film ini balik dulu ya, mbak. MD Pictures akhirnya mengangkat novel Asi karya Risa Saraswati ke layar lebar. Masih ingat film Danur? Yap, Asi masih satu payung dengan film horror laris tersebut. Asi merupakan salah satu makhluk halus yang sebelumnya diceritakan di film Danur. Entah kapan nama Asi tersematkan padanya. Film Asi menceritakan tentang perempuan malam yang mengakhiri hidup karena banyaknya kejadian naas menimpa dirinya. Sejak malam kelahiran bayimu. Dia diusir dari rumah oleh ibu dan bapaknya karena dihamili seorang laki-laki yang lari dari tanggung jawab. Film berjenre horror ini dibintangi oleh Syarifah Danis, Citra Kirana, dan Darius Sinatria. Sementara Arwi Suryadi duduk di kursi sutradara. Dimana? Siap nonton film horror ini? Saksikan di bioskop pada tanggal 11 Oktober 2018. Masih ingat sama film Halloween dan Michael Myers, pembunuh berpisah besar dengan wajah bertopeng? Tahun ini, ia kembali lagi lho. Setelah 9 tahun, film berjenre slasher thriller ini kembali hadir untuk menakut-nakuti kalian. Film Halloween terbaru ini akan menjadi klimaks dan konfrontasi terakhir Laurie Strode dan Michael Myers setelah dihantui selama 4 dekade. Ingin ya, akhir film slasher bersejarah ini. Saksikan bioskop kesayangan kamu pada tanggal 17 Oktober 2018 ya. Film Bad Times at the El Royale bercerita tentang nasib tujuh orang yang tidak saling kenal, tapi punya satu kesamaan, yaitu memiliki masa lalu yang gelap. Namun anehnya, mereka saling terhubung. Film produksi 20th Century Fox merupakan film berjenre thriller dan disutradarai oleh Drew Goddard yang juga berperan sebagai penulis naskah sekaligus produsernya. Aktor ternama Chris Hemsworth menjadi pemeran utama prianya. Sedangkan pemeran utama wanita dibintangi oleh aktris populer setelah bermain film Fifty Shades Grey, yaitu Dakota Johnson. Lantas bagaimanakah kisahnya? Yuk langsung aja kita saksikan filmnya di bioskop tanggal 24 Oktober nanti ya. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Gimana nih film-filmnya? Keren-keren kan? Nah, kalau kalian menonton film yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nanti komentar yang paling lucu bisa nonton film horor bareng aku. Ayo siapa yang mau. Yaudah deh aku tunggu ya bulan depan. Dadah! Sub indo by broth3rmax